Bos Tesla Elon Musk bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Senin 27 Oktober November kemarin. Musk mengunjungi kibuts, area yang menjadi sasaran serangan Hamas pada 7 Oktober lalu dan menyatakan dukungannya terhadap perang Israel melawan Hamas di jalur Gaza. Kunjungan Musk dilakukan pada hari keempat gencatan sejata antara Israel dan Hamas. Jika mengutip Al Jazeera, setelah mengunjungi kibuts, Musk mengatakan dalam percakapan bahwa sangat mengejutkan melihat kibuts dan menilai Israel tidak punya pilihan selain melenyapkan Hamas. Dalam pertempuran tersebut juga menggarisbawahi perlunya bertindak untuk memerangi meningkatnya antisemitisme online. Musk juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Terima kasih. Selamat menikmati.